Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli fasallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bapak Bapak, Ibu-Ibu sidang jamaah, solat isa dan terawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sehat-sehat semua Bapak, Ibu-Ibu Ini sudah hari malam ke-6 ya Besok kita 6 Mungkin ada yang belum 6 ya Alhamdulillah Allah masih beri kita nekmat sehat Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti Juga diparengi umur panjang ya Sehat selalu ya Dan bisa menunaikan rangkaian Ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan maksimal Amin Selawat beri salam kita doakan Semoga tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bapak, Ibu Di sini ceramahnya ditulis maksimal 15 menit Jadi saya menghitungnya nanti itu 8 kurang 5 ya Malam ini saya akan sampaikan untuk Ramadan kita Ini baru Jumat pertama di Ramadan ini Kita adakan evaluasi Evaluasi itu di akhir ya Tapi sekarang kita evaluasi untuk planningnya Supaya gagalnya tidak gagal banget gitu ya Walaupun nanti ada yang harus diperbaiki cepat Masih panjang waktu Ramadannya Ada 5 hal ya Bapak, Ibu Yang harus kita jamin itu meningkat dalam diri kita Selama Ramadan ini Apa itu? Yang pertama Ibadah sholat kita Ibadah sholat kita harus ada peningkatan Kuantitasnya sudah jelas Saya yakin sudah jelas ya Dulu gak ada tarawih, sekarang tarawih Sudah nambah itu ya 11 ya Sudah nambah minimal ada juga Kawan-kawan yang 23, 40 ya Minimal 11 ya Dengan witir Dengan 17 rekaat wajib Ditambah rawatip ya 17, rawatipnya 10 27 ya Tarawih witirnya 11 Sudah berapa Bapak? Yang hitung ya 38 ya Nanti mungkin 2, 2 rekaat 40 ya Minimal 40 lah ya Itu yang muakat Kalau nanti ditambah lagi At-tahiyatul masjidnya Ditambah lagi Sunnah wudu'nya Insya Allah Banyak ya Tapi ini harus Kita tingkatkan Kuantitasnya kita jamin lah Kalau kita melihat Dulu sholat itu Perintah awalnya Ketika Nabi Kanjeng Nabi Menjemput perintah ini Ke Allah Itu 50 waktu Kita bayangkan berapa itu ya Ini bukan waktu Tapi 50 rekaat aja Kita baru 40 rekaat nih Ramadhan ini yang udah 50 waktu Jadi 5 waktu Tentu ketika Allah Menyampaikan Suatu perintah kepada Hambanya yang dia ciptakan langsung Tentu memiliki kebajikan disitu Ada hikmah yang Luar biasa yang harusnya ada Itu sholat Itu Kita lakukan rutin setiap hari Dan ini Yang rutin setiap hari itu Sebenarnya terapi Bapak ibu Kalau kita Ya misalkan terapi Habis truk Terapi Kemudian itu harus rutin terus Artinya ini Allah sampaikan untuk terapi Terhadap diri kita Ada kebaikan yang luar biasa Nah maka di Ramadhan ini Kuantitasnya kita Pelihara Ya kita tingkatkan Minimal tadi 40 Minimalnya gitu Kalau bisa lebih gitu Juga kualitasnya Ini harus meningkat juga Kualitasnya Dari aspek apa Yang pertama geraknya Kualitas gerak Sudah benarkah gerakan-gerakan Sholat kita Kalau betul tadi itu terapi Untuk tubuh kita Dan Buktinya sudah terlihat Rasulullah Ya Sakitnya kapan Hanya ketika Mau wafat Ya Ketika sholat Ya benar Ya Begitu juga sahabat-sahabat itu Ya ketika Islam sudah dikembangkan Ke daerah Persia Ya Kemudian dikasih Rasulullah Seorang taubib Ya ketika itu Ya dua tahun taubib itu Ya Dinas di Madinah itu Tidak ada yang sakit Bapak-Ibu Ya Kenapa Ada Terapi yang luar biasa Yang dimiliki oleh umat Islam Yaitu sholat itu Gerakannya Rukunya Ini harus kita tingkatkan kualitasnya Benar Cara rukuk kita Berdiri kita Sujudnya Nah nanti Video-video untuk Pembelajaran sholat yang bagus itu Sudah Banyak tersebar Kita sudah gampang Asal kita mau untuk Meningkatkan Kualitas sholat kita Dari aspek geraknya Kemudian juga Pemahamannya Bacaannya Sudah kita resapi Tidak ketika kita Sholat itu Kita berdoa Sebenarnya Ya As-sholat itu doa Doa itu permohonan Sudah paham gak kita Dengan yang kita Mohonkan Sehingga kita sadar betul Kita sedang memohon Kepada Yang maha kuasa Yang maha segalanya Yang seharusnya Kita memang Berdoa Yang seharusnya Memohon Nah ini Kualitas Bacaan Sholat kita Pemahaman terhadap Bacaan sholat kita Seharusnya juga Kita Tingkatkan Kalau bisa Kita jaminkan Anak-anak kita Juga Keluarga kita Juga memilikinya Ini Tentu Lebih baik lagi Itu yang pertama Ibadah sholat Itu sudah Harus meningkat Karena memang Banyak kita lakukan Tarawih itu Ya itu Sholat Yang banyak dilakukan Pada malam-malam Ramadhan Awalnya Yang disebut kemudian Tarawih itu Untuk menguatkan Rohani Ya tentu Tidak akan kuat Rohani itu Ketika Pemahaman terhadap Bacaan Yang kita baca Tidak sampai Kesitu Nah baik Itu yang pertama Tadi saya katakan Lima Lima Nanti Kalau cukup Nanti Kalau sudah Waktunya Dikasih tahu Tadi 15 menit Yang kedua Yang harus kita Tingkatkan Interaksi kita Dengan Al-Quran Ya Ini harus Saya yakin Sudah ada Bedanya Mungkin Dulur Ketika Sebelum Ramadhan Tidak terdarus Ini sudah terdarus Alhamdulillah Sudah senang dengan Al-Quran Ada yang sudah Punya target One day One juice Satu hari Satu juice Khatam Alhamdulillah Jadi kuantitasnya Juga kualitasnya Kalau kuantitasnya Banyak ayat Yang kita baca Seharusnya meningkat Kalau Tahun yang lalu Bisa khatam Satu kali Tahun ini Seharusnya Ada peningkatan Satu setengah kali Kalau sebelum Ramadhan ini Ya belum Membaca setiap hari Sekarang setiap hari Ya kalau Nanti target Masing-masing kita Yang penting Harus Ada peningkatan Dalam hal Interaksi kita Dengan Al-Quran Karena ini Bulan Diturunkan Ya Al-Quran Syahrul Ramadhan Jadi kualitasnya Bagaimana Kalau kuantitasnya Tadi jumlah Ayat yang kita baca Itu mengalami Peningkatan Kalau kualitasnya Pemahaman kita Terhadap Ayat itu Ya Jangan sampai nanti Al-Quran itu Turun untuk Memberatkan kita Karena Allah menyampaikan Dalam surat toha itu Kami tidak turunkan Al-Quran untuk Menyusahkan Terus apakah Sudah memudahkan Kalau tidak Menyusahkan Artinya Al-Quran itu Memudahkan Membahagiakan Sudahkah kita Rasakan itu Nah ini yang harus Kita tingkatkan Kualitasnya Kemudian Dalam surat fatir Allah sampaikan Yang terbaik itu Orang yang Diberikan Al-Quran Kemudian Berdampak Kepada dirinya Kemudian dia Sabikun bil khairat Biiznillah Orang itu Berlomba-lomba Untuk kebajikan Jadi ketika Al-Quran Menyampaikan Begini Maka dia akan Lakukan Al-Quran Menyampaikan Itu Dia akan Lakukan itu Ini kualitasnya Artinya Tentu Pemahaman Terhadap Ayat-ayat yang Dibaca Itu juga Harus Mengalami Peningkatan Baik ya Karena Enak di bulan Ramadhan ini Karena kawan-kawannya Banyak Kalau di bulan lain Disuruh meningkatkan Bacaan Al-Quran Kurang gayang Jadi kalau di Ramadhan Seharusnya Majis-majisnya Disini ada Terdarusan ya Berapa Kelompok Disini Remaja Ibu-ibu Bapaknya Ada Alhamdulillah Yang lain Mungkin Tadarus Masing-masing Di rumah Insyaallah Kekalan di rumah Dia ingin Bacanya Cepat Sendiri Lebih enak Sendiri Alhamdulillah Tapi kalau Tidak ada Ini Tolong Seharusnya Ada Ya kalau dulu Belum bisa membaca Ya kalau itu Persoalannya Saya gak bisa membaca Ya pelajari Harus ada Peningkatan Ya Karena ada juga yang Belum bisa membaca Dulu waktu TPA Ya Mutung Nah itu yang Kedua Yang ketiga Sedekah kita Ya Harus meningkat Sedekah itu bisa Macam-macam Dengan harta Tadi sudah dipanggil Untuk takjil Bisa dengan ilmu Bisa dengan tenaga Ya Sedekah kita Sesuatu yang kita harapkan Jadi sedekah itu Sesuatu yang Kita harapkan Balasannya Hanya di akhirat nanti Nah ini sedekah Sebagai bukti Keimanan kita Kepada hari akhir Kita berikan itu Ini harus meningkat Ya Di bulan Ramadhan ini Karena Ini bulan Dilipat gandakannya Pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di bulan lain Kita tidak mendapatkan ini Ya Yang berikutnya Adalah Yang pertama tadi apa Diulang dulu Solat kita Yang kedua Interaksi dengan Al-Quran Yang ketiga Sedekah Yang keempat Yang terakhir Yang saya ingat Taubat kita Bacaan istighfar Kita Ini harus meningkat Ya Tidak hanya ketika Tarawih Kadang ketika Tarawih itu Kita Saya gak tahu disini Nanti Seperti apa Biasanya Kadang diukamkan Ashadallah Ilaha Astagfirullah Kita ungkapkan itu Ya Tapi tidak hanya disitu Seharusnya Yang keempat Tadi saya lupa Yang keempat Doa Ini harus juga Kita tingkatkan Jadi tidak hanya Pas solat wajib Saja Tidak Sekapanpun Ketika kita melihat Ada orang miskin Kita doakan Dia kaya Doa Kenapa Karena ketika Seseorang mu'min Mendoakan saudaranya Tanpa sepengetahuan dirinya Maka nanti Malaikat akan Menjawab Untuk dirinya Untuk anda juga Kira-kira Di doain Malaikat Atau di doain Manusia Mana yang lebih Ampuh Ya Di doain Malaikat Jadi kita tingkatkan Ada orang yang Agak Kurang Cerdas Penangkapannya Doain Dia pinter Jangan Di ece Nanti Doanya akan Kembali ke kita Doakan Untuk diri kita Sebenarnya Tetapi Sebaiknya Kita doakan Juga untuk Orang lain Ya Doa Di bulan Ramadhan ini Adalah Bulan diijabahnya Ketika puasanya Ya Karena Salah satu Di antara doa Yang tidak akan Ditolak oleh Allah Adalah doa Seorang yang puasa Nah ini Sudah lima Waktunya juga Sudah 15 menit Ya Bapak ibu Mudah-mudahan Kita masing-masing Bisa Evaluasi Kalau belum Ada peningkatan Kita planning Untuk peningkatan Sampai akhir Ramadhan Jelas ada peningkatannya Baik secara Kuantitasnya Maupun kualitasnya Dari lima hal ini Ibadah Salat kita Interaksi kita Dengan Al-Quran Kemudian Sedakah kita Kemudian Doa Dan terakhir Taubat Atau istighfar kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bilahi taufiq walidayah Waridawalina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.